Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ria Keturina Di channel saya kita Cak Mujib Oke teman-teman sekarang saya masih numpang lagi Di channel suami saya Yang gak apa-apa ya Sekarang saya akan mereaksian ini Payah isi minyak tanpa uang tunai Tak payah antrian Oke sekarang kita lihat ya Seperti apa sih Oke sekarang ini Aku nak mencukau jana isi minyak Pake handphone Nah ini yang Oke jajan-jajanku Dimana anda berada Terus ikuti Jadi ini saat ini mau isi Bensin Bensin ya kalau ini bensin Tapi kalau ini disini petrol Atau minyak bahan bakar lah ya Pake kartu apa ini Pake handphone Pake handphone saja Ini Petronas Jadi Petronas saja lah Untuk khusus Petronas Yang lain belum Si bensin pake handphone Bukan kali ya Jadi udah hadir Sekarang ini Nunggu berapa ini Pembeli Nomor 4 Nomor 4 Oke ini dia punya apps Apps nya apa namanya Settle Settle Nah jadi di tol ini kan Oke Nah simak harga itu kan Di pecah itu Tekan nomor 4 Nomor 4 Dan continue Wow Oke menang Wow Oke kemudian si Langsung ke luar Oh ini Jadi dari HP Connect langsung ke Jadi sangat tanggi Kemandan di Malaysia itu Ini Jadi tadi itu Mau isi Apa ya Petron yang Pertama Oh yang hijau Nah itu Tapaya kita Pergi lalu Ke kontor sana Andai saja Kalau macam ini Diterapkan di Indonesia Kita Tak payah Ragu-ragu Terhadap Pelayanan Apa ya Istilahnya Petugas Pembensin Yang mencari Keuntungan Terhadap Apa ya Pengisian Kita macam ini Jadi biasanya Kalau Di Indonesia itu Sering terjadi Case Atau Apa ya Case Soal pencurian Atau Apa ya Istilahnya ya Orang Petugas Mengambil Untung Macam kita Ngisi 50 ringgit Nah itu Literannya itu Beda Jadi macam itu Maksudnya ya Itu di Indonesia Sekarang saya Baru tahu Tuhan Ternyata Siap Berapa Sekarang Satu liter Langsung total Dua ringgit Itu yang 97 Sekarang saya baru tahu Kenapa kesimpulannya Di Station Minyak Malaysia Itu tak pernah ada Antri Sebab semuanya cepat Ternyata Inilah Kita tak payah Settle ke sana Bayar ke Kesir sana Tak payah Kita pakai App saja Sekarang sudah langsung Bisa ke Ini Kesetel Terus kemudian Kita langsung ambil Petron sendiri Dengan layan diri Laya Cepat Andai di Indonesia Khususnya di Surabaya Kalau ada ini Pasti tak ada Layak Namanya Beratur Atau antrian Panjang Di SPBU Laya Kalau di Malaysia Semua layan diri Itu abang itu Mau layan diri sendiri Kalau dengan Aplikasinya Tadi apa Settle Kamu boleh Boleh register Oke Oke Ini nanti Pak De Amin Sandul Yang hari-hari Sama saya Tak suruh Ngetel Macam mana Dia mau buat Ini Mungkin Pasti perkembangannya Yang lain pun Pasti ada Mungkin Akan datang Tapi Keren Keren Mulai Ini Perkembangan Teknologi Untuk mempercepat Kegiatan Kita Sangat Canggih Cepat Mendukung Sekali Ya Maknanya Kita Memang Disediakan Dari Petronas Pun Sudah Boleh Untuk Layan diri Dengan cepat Menghemat Waktu Pesko ekstra Di Indonesia Pesko Belum 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 Masuk Maidin pun Dekat Yang Ekstra Bagus Buka Awal Walaupun Sudah Buka Oh Satu pagi Satu pagi Masa Untuk beli Itu Panjang Masalah Kita Kita Kerja Nak Cari Barang Ini Kerasan Pandan Pandan Kampung Pandan Dalam Memang Sangat Canggih Semua Kita Sudah Ulas Mulai Dari Itu Tadi Rev ID Itu Tadi Pembayaran Smart Toll Juga Smart Tech Smart Tech Sudah Sekarang Tadi Ini Pembayaran Yang Isi Minyak Tanpa Harus Ngantri Atau Istilahnya Beratur Kita Dari Handphone Saja Boleh Langsung Settle Settle Ternyata Ini Pandan Pandan Ini Masih Masuk Wilayah Persekutuan Masih Masih Terhizit Awal Wah Wow Masih Masih Awal Tidak Sudah Lama Tak Jalan KL KL Banyak Jalan Sudah Baru Banyak Baru Nanti Set Atas Ini Dah Lain Mr. Day Why Ada Juga Matahari Oh Bukan Bukan Beda Oke Oke Teman Teman Ini Tadi Isi Minyak Tanpa Uang Tunai Tak Payah Andrian Oke Setuju Juga Karena Di Masa Pandemi Ini Kita Sebisa Mungkin Jangan Terlalu Sering Menggunakan Uang Tunai Karena Dari Tangan Ketangan Hand To Hand Itu Sangat Berbahaya Iya Kalau Tangan Kita Higienis Atau Dari Orang Yang Tidak Sakit Pokoknya Cat Ini Uang Ini Elektrik Dan Non Fisik Seperti Tadi Aplikasi Itu Juga Bagus Banget Cuman Kalau Pas Di Pomp Bensin Kadang Takutnya Itu Tiba Tiba Sinyal Mati Atau Tidak Ada Sinyal Terus Kita Tidak Bisa Gunain HP Itu Yang Bikin Panik Jadi Tetap Sedia Uang Tunai Tidak Kita Berapa Tapi Tadi Ini Keren Semoga Di Indonesia Segera Terlaksana Jadi Enak Enak Kita Tidak Usah Turun Maksudnya Apa Sih Tidak Usah Ribet Nunggu Kembalian Pakai Uang Lagi Maksudnya Uang Fisik Itu Mungkin Kita Harus Semprot Semprot Lagi Itu Ribet Begitu Keren Keren Jangan Lupa Klik Like Comment Subscribe Channel Ini Assalamualaikum Wabarokatuh Dadah